Dari kasus pembunuhan kita beralih ke informasi lain ini terkait dengan narkoba pemirsa Polres Jakarta Selatan menggelar konferensi pers terkait penangkapan Fahri Albar, anak vokalis band God Bless Ahmad Albar terkait kasus narkoba di rumahnya di kawasan Ceren de Tangerang Selatan pagi tadi. Kemudian hampir tiga bulan ya Bu Siwi ya, rekan-rekan anggota narkoba melakukan pembuntutan dan profiling ya terhadap tersangka sehingga tadi pagi pukul 7 dilakukan pengerbekan ataupun RPE ke rumah tersangka di Ceren de. Dan di sana ditemukan ada beberapa barang mukti narkoba yang antara lain adalah satu plastik klip sabu-sabu ya. Kemudian juga adanya 13 tablet dumolid, psikotropik dumolid, kemudian satu butir psikotropik jelis calm red dan juga ditemukan banyak sekali sarana untuk alat hisap ya, alat hisap ya, alat hisap sabu-sabu berupa bong. Nah ini banyak ditemukan di salah satu kamar di rumahnya di lantai 1. Dari hasil penyidikan sementara, ya dinyatakan oleh yang bersangkutan dan tersangka bahwasannya tersangka sudah menggunakan barang bukti jenis ganja sejak tahun 2015 dan juga sudah satu tahun mengkonsumsi sabu-sabu. Dan juga keterangan tersangka juga yang bersangkutan mengkonsumsi psikotropik dumolid ini untuk menenangkan diri. Jadi dari pengakuan tersangka bahwasannya dia masih dalam proses rehab daripada dokter. Nah kemudian pada saat tadi pagi ketika digerbek, ya kita juga ditemani oleh tiga orang security untuk melakukan pengerbekan di rumahnya. Dan yang bersangkutan juga sudah mengakui bahwasannya barang bukti-barang bukti ini yang ditemukan di salah satu kamar di rumahnya itu adalah milik tersangka. Untuk pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah pasal 112, ya. Pasal 111 undang-undang narkotika. Dengan ancaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Mungkin yang ditanyakan. Nah sementara untuk tersangka lain masih dalam pengembangan ya. Jadi masih dalam pengembangan mungkin belum bisa kita rilis. Untuk sementara waktu, ya sampai saat ini yang bersangkutan mengatakan lupa. Namun memang membeli dari seseorang sebelum yang lalu, namun lupa. Nah tentunya nanti akan lebih kita dalami. Ini kan baru penyelidikan awal. Kemudian untuk hasil tes urin, ya daripada tersangka ini, hasilnya positif metanfetamin dan amfetamin. Sehingga dari hasil uji urin ini, ini ada kaitannya dengan barang bukti-barang bukti yang kita temukan di rumah tersangka. Ada perlawanan enggak, Pak? Enggak ada. Jadi tadi, pagi tadi diketok oleh petugas dengan didamping oleh tiga orang satpam ya. Ini diterima baik-baik. Kemudian juga kita sampaikan maksud dan tujuan daripada anggota res narkoba yang akan melakukan penggeledahan. Dan kita juga melakukan penggeledahan dengan diawasi ataupun ditemani oleh tiga orang saksi dari sekolah tersebut. Jadi pada saat dilakukan penggeledahan, ini tersangka ada istri dan anak-anaknya. Jadi ada istrinya dan anak-anaknya masih kecil-kecil. Sehingga tadi tersangka juga baru bangun tidur ketika dilakukan penggeledahan. Ini baru sementara pengakuan, pengakuan. Tentunya harus kita dalami. Apakah betul dokter itu bersertifikasi? Apakah betul dokter itu melakukan treatment? Ini harus kita dalami. Ini baru pengakuan sementara dari tersangka. Bahwasannya obat tersebut digunakan dalam rangka treatment tersangka. Jadi kalau menurut pengakuan awal sementara juga ya, bahwasannya ini adalah barang ini terakhir digunakan satu bulan yang lalu. Namun ketika dituruhin, ini masih positif. Ya tentunya kita yakini bahwasannya yang bersangkutan juga baru menggunakan. Karena kan kandungan itu ada batas waktunya. Kandungan kimia itu di dalam tubuh kita. Kami bisa dikatakan kembangan kasus dari seluruh pasus dari Iwo atau artinya kembangan yang kita inisial bandar, inisial SMP Pak? Nggak, nggak ada. Jadi ini murni dari laporan dari sistem online kita ya, sekitar 3 bulan yang lalu. Sehingga anggota res narkoba Polres Jaksir ini melakukan pemantauan terus-menerus ya. Dan tadi pagi kita yakini bahwasannya ada barang bukti di dalam rumah tersangka itu. Nah ini secara online ya, secara online. Jadi rekan-rekan ini juga bisa disampaikan ya, bahwasannya Polres Jakarta Selatan ini kan membuka layanan online. Dari clue bisa ya, sehingga tidak harus datang ke Polres. Ya cukup berbasis Android ya, mengirimkan data, foto. Ya selain clue juga kita mempunyai aplikasi online Smart Jaksil yang bisa di-download dari Playstore. Sehingga di sana masyarakat yang ingin berpartisipasi ya, berperan serta untuk bersama-sama menanggulangi dampak bayi narkoba ini, ini bisa menggunakan aplikasi aplikasi online yang sudah kita bangun selama ini. Jadi menurut pengakuan dari pembantu rumah tangganya, memang tersangka ini selalu masuk ke kamar tersebut. Kadang-kadang ada beberapa orang dan juga sering sendirian. Jadi pada saat masyarakat melapor, ini tidak mengatakan adanya pesan narkoba, namun mengatakan bahwasannya tersangka ini adalah penjelaguna narkoba. Ya untuk sementara ini, ini kan baru penjelaguna awal nih Mbak ya. Ini kan baru ditangkap baru sekitar 6 jam yang lalu. Sehingga nanti akan kita kembangkan terus-menerus. Sudah? Apa ya? Nanti kita akan penalaman ya. Jadi ada ruangan, ada memang ruangan, tapi tidak dikatakan ruangan khusus untuk ini enggak, tapi ada satu ruangan di bawah, di lantai 1, yang dimana di ruangan tersebut kita temukan barang-barang bukti ini berserakan. Cukup? F.A. Ya kan enggak mungkin disampaikan di sini, Mas. Tentunya nanti kita lihat dari proses ya, dari proses penyidikan lebih lanjutnya. Sampai saat ini pengakuan tersangka namanya lupa, pengakuan tersangka. Mungkin masih ada apa, ingin menutupi rekannya ya. Ya sikap istirnya pasti terkejut ya enggak? Terkejut bahwasannya ada polisi masuk kan enggak? Sudah? Ada yang menyampaikan? Ada yang menyampaikan barang bukti berapa gram? Ini 0,8an ya. Ya hampir 0,8an gram. Kalau ganja hanya puntung lintingan bekas pakek ya, ganjanya. Terima kasih telah menonton!